Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbah Alhamdulillah bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Fiat Bawus Yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3 A, G, dan C Anak soleh dan solehah Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh Namun kita harus tetap semangat belajarnya ya Sebelum belajar dimulai Marilah kita berdoa Anak soleh dan solehah Marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilma Warzukni fahma Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan karuniakanlah aku kepahaman Amin Dan untuk siswa yang beragama non-muslim Silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 4 Kewajiban dan Haku Subtema 2 Kewajiban dan Haku di Sekolah Pembelajaran ke-6 Marilah anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Ada pun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat membuat daftar pengalaman Terkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat 2. Siswa dapat membuat pengurangan dua bilangan cacah Yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat 3. Siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan Atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah Nah hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan PPKN Pelajaran pertama yaitu muatan pelajaran PPKN Ayo berdiskusi Guru sedang berbicara di depan kelas Semua siswa melihat ke arah guru Mereka memperhatikan setiap ucapan guru Lani bertanya kepada guru Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu Nah disini anak soleh dan soleha ada gambar Guru sedang berbicara di depan kelas Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu Kemudian diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu Tuliskan hasil diskusimu dalam bagan berikut Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita Yaitu kita harus mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian Tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara Menatap orang yang berbicara Tidak menyela atau memotong pembicaraan Kemudian jika orang tersebut membutuhkan tanggapan Maka tanggapilah dengan bijak dan santun Serta jika ia membutuhkan jawaban Maka berikanlah jawaban yang memuaskan Nah jadi disini sangat jelas ya anak soleh dan soleha Apa yang harus kita lakukan saat ada orang yang berbicara kepada kita Nah kita harus mendengarkannya Kita tidak boleh sambil main handphone atau sambil ngapain gitu Karena itu akan merusak atau mengganggu konsentrasi orang yang sedang berbicara kepada kita Kemudian sebaiknya kita menatap orang yang berbicara kepada kita Kita juga tidak memotong atau menyela pembicaraannya Jika orang tersebut membutuhkan tanggapan Maka kita harus menanggapi Atau jika dia membutuhkan jawaban Maka kita harus menjawab Itulah etika atau adab yang harus kita lakukan ketika orang lain berbicara kepada kita Baik itu teman, orang tua maupun buru Kemudian Apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain Yaitu Berbicara harus menantap lawan bicara Kemudian berbicara dengan suara yang halus Terdengar jelas oleh lawan berbicara Gunakanlah bahasa yang baik dan benar Jangan menggunakan nada suara yang tinggi Pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara Dan tenang dalam berbicara atau tidak tergesa-gesa Tidak cepat-cepat ngomongnya Kemudian tidak tinggi-tinggi Tidak kasar-kasar dan tidak keras-keras Itulah adab atau etika Yang harus kita lakukan saat berbicara kepada orang lain Ayo mencoba Sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya Bekerjalah dengan teman di sebelahmu Kemudian tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di kelas Buatlah daftarnya pada bagian berikut ini Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban hak di kelas Nah disini kita akan membacakan kewajiban dan hak kita di kelas Ada pun nomor yang pertama Kewajiban kita yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Maka haknya adalah mendapat penghargaan atau nilai dari guru Nah naksela dan soleha Jika kita melaksanakan kewajiban kita Mengerjakan tugas Maka kita akan mendapatkan nilai dari guru Kemudian Kewajiban yang kedua Yaitu kita wajib belajar dengan sungguh-sungguh Maka kita akan mendapatkan nilai yang memuaskan Ya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil Jika kita usaha belajar dengan sungguh-sungguh Maka kita akan mendapatkan nilai yang memuaskan atau nilai yang tinggi Tapi Jika kita belajarnya males-malesan Maka kita akan mendapatkan nilai yang kurang bagus Selanjutnya Kewajiban yang ketiga yaitu Mengenakan pakaian sesuai jadwal Memakai pakaian sesuai jadwal yang telah ditentukan Maka Haknya adalah mendapatkan penampilan rapih dan bersih Kewajiban yang keempat yaitu kita harus menghormati guru dan teman Maka haknya yaitu kita akan mendapatkan bimbingan dari guru dan teman Jika kita hormat kepada guru, guru juga akan sayang kepada kita Terakhir nomor lima Benar Nomor satu yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita adalah Titik-titik-titik Ini boleh anak-anak isi satu atau dua jawabannya ya Kemudian nomor dua yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain adalah Titik-titik-titik Nomor tiga Kewajiban siswa di kelas yaitu Titik-titik-titik Nomor empat Hak siswa di kelas yaitu Titik-titik-titik Selanjutnya pelajaran kedua Yaitu Matematika Ayo mencoba Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara Nah disini ada gambar anak-anak dan guru sedang melaksanakan kegiatan upacara Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyari Ada juga siswa yang mengikuti dengan suara yang lembut Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut Berapa anak yang mengikuti dengan suara yang nyaring Berapa juga jumlah anak keseluruhan Jika anak yang mengikuti dengan suara lembutnya 580 maka kita harus menghitung kemungkinan sisanya Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara Dan tentukan juga banyaknya siswa yang mengikuti dengan suara nyari Buatlah 3 kemungkinan Di sini kita akan membuat kemungkinan pengurangannya Di sini ada siswa yang mengikuti upacara Kemudian siswa yang mengikuti dengan suara nyari Dan siswa yang mengikuti dengan suara lembut Ada pun hasil dari siswa yang mengikuti dengan suara lembut Yaitu 580 Jadi anak-anak membuat kemungkinan Siswa yang mengikuti upacaranya berapa Dan siswa yang mengikuti dengan suara nyaringnya berapa Jadi siswa yang mengikuti upacara Dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring Maka hasilnya 580 siswa yang mengikuti dengan suara lembut Di sini contoh kemungkinan pengurangannya yaitu Bisa 1000 dikurang 420 Maka hasilnya adalah 580 Kemudian kemungkinan yang kedua Bisa juga 900 dikurangi 320 Maka hasilnya 580 Yang ketiga Kemungkinan ketiga bisa juga nih Yang hasilnya 580 Yaitu 800 dikurangi 220 Nah berikut contoh kemungkinan pengurangan Dengan hasil 580 Nah sekarang anak-anak kerjakan tugas matematikanya ya Ini tugas kedua ya Tugas keduanya Matematika buatlah kemungkinan pengurangan di bawah ini Di sini sama ya Siswa yang mengikuti upacara Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring Dan siswa yang mengikuti dengan suara lembut Nomor 5 Hasil pengurangannya adalah 655 Nomor 6 Hasil pengurangannya yaitu 666 Nomor 7 Hasil pengurangannya yaitu 700 Nomor 8 Nomor 8 Hasil pengurangannya yaitu 720 Anak-anak buat kemungkinan dari hasil pengurangan berikut ini Selanjutnya pelajaran ketiga yaitu bahasa Indonesia Ayo membaca Tentu kamu pernah berbicara Kepada siapa kamu berbicara Bagaimana cara kamu berbicara Kemudian bagaimana tanggapan teman bicaramu Bacalah dengan nyaring Setiap orang ingin didengar Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan Mereka memiliki hak untuk didengar Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik Sebaiknya Kita menatap mata orang yang berbicara Apabila ada orang yang sedang berbicara Kita harus mendengarkannya sampai selesai Berikan pendapat yang baik jika diperlukan Perhatikan apa yang sedang diucapkan Jadilah pendengar yang baik Saat kamu berbicara Gunakan suara yang lembut dan sopan Berbicaralah tentang hal-hal yang baik Berikan kesempatan kepada temanmu Untuk menyampaikan pendapatnya Jawablah pertanyaan berikut Di sini kita jawab bersama-sama ya Nomor 1 Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara Apa maksud saran tersebut? Jelaskan Jawabannya Saat berbicara Kita menatap mata orang yang berbicara Karena dengan tatapan mata Mencerminkan Anda menghargai orang yang sedang diajak berbicara Kalau kita menatap mata orang yang sedang berbicara Itu tentunya kita menghargai orang yang sedang berbicara Pertanyaan nomor 2 Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai Mengapa itu disarankan? Jelaskan Jawabannya Mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai Berarti kita menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita Sama ya Menatap mata Kemudian mendengarkan bicara yang sampai selesai Itu tentunya kita menghargai mereka Nomor 3 Berbicara dengan sopan Apa maksudnya? Maksudnya Kita harus berbicara dengan sopan Karena Berbicara dengan sopan Akan menghindari adanya kesalahpahaman Berbicara dengan sopan Berbicara dengan sopan itu apa maksudnya? Berbicara dengan halus Dengan bahasa yang baik Dengan lembut Tidak teriak-teriak Tidak keras-keras Dan tidak tergesa-gesa Selanjutnya Pertanyaan nomor 4 Berbicara dengan suara lembut Jelaskan maksud saran tersebut Maksudnya kita harus berbicara dengan suara lembut Karena jika kita berbicara dengan penuh kelembutan Orang akan segan Dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan Biasanya kita akan senang ya Mendengarkan orang yang berbicara lembut Dibanding orang yang berbicaranya kasar Yang nomor 5 Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik Apa maksud saran tersebut? Maksudnya Saat berbicara Sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik Dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek Karena dapat menyinggung perasaan orang lain Kita berbicara yang baik Tidak boleh membicarakan keburukan orang lain Atau keburukan lawan bicara kita Karena itu akan menyinggung perasaan orang tersebut Sekarang anak-anak kerjakan tugas yang ketiga Yaitu bahasa Indonesia Tuliskan saran-saran di bawah ini Nomor 9 Putra berbicara tentang keburukan orang lain Kita beri saran ya Sebaiknya putra harus seperti apa Kemudian nomor 10 Lani memotong pembicaraan Dewi saat berdiskusi Sebaiknya yang harus dilakukan Lani itu seperti apa Baiklah anak-anakku semuanya Alhamdulillah materi pembelajaran hari ini telah selesai Dengan mengucapkan kata Alhamdulillah hirobil alamin Selesai sudah materi hari ini yaitu subtema 2 Tentang kewajiban dan hakku di sekolah Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat Dan dapat diamalkan Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya